Al-Fatihah Tahun depannya Tahun kedua dimana beliau meninggal Tahun 101 Hijriah Gak ada lagi orang yang datang minta zakat Satupun tidak ada Sampai Umar B'laliyah bilang Mana yang tahun lalu miskin-miskin nih Kata pengawalnya kami gak tau Amir Mu'minin Coba cari tau Dicari tau Kata mereka yang tahun lalu miskin Kami sudah bukan lagi mustahik Kami sudah gak layak terima zakat Kami sudah mampu Jadi dalam satu tahun memimpin Itu luar biasa Bisa menghilangkan orang miskin Gak ada lagi yang mau terima zakat Tapi ingin saya titikberatkan disini Satu tahun pertama berjalannya Masa khilafahnya Umar B'laliyah Beliau sempat menulis surat Kerajaan Romawi juga Mengirim surat ke Kaisar Untuk mengajak masuk Islam Kami mengajak Anda untuk masuk ke dalam agama Islam Islam itu begini-begini-begini dirincikan semua Kalau Anda menolak Anda wajib bayar jizya Upeti Kalau Anda nolak Maka berarti kami akan memerangi Anda Diterimalah surat tersebut di tangan Kaisar Maka Kaisar pun memilih untuk memberikan upeti Belum bisa masuk Islam Juga tidak mau berperang Kesepakatan upeti sudah dengan jumlah tertentu Tahun depan akan dibayar Tahun depannya Tahun pas meninggalnya Umar B'laliyah Tahun 101 Hijriah Sempat beliau mengutus utusannya Untuk datang ke Kaisar Mengambil upeti Yang sudah disepakati jizya Bukan masalah rampasan harta Bukan Karena mereka menolak Kebenaran agama Islam Kalau mereka menolak juga upeti Baru diperangin Tahun kedua Setahun setelah surat itu Baru Dia utus orang Untuk mengambil upeti tersebut Begitu tiba Diberikanlah suratnya Umar B'laliyah Kami mengingatkan Anda Untuk membayar upeti Yang telah disepakati jizya tahun lalu Begitu diterima oleh Kaisar Dikatakan kumpulkan Berikan kepada Raja Soleh Waktu itu kebetulan Umar B'laliyah Ini diberikan julukan oleh Raja-Raja Tetangga-tetangganya Dari Kaisar Dan juga dari Raja-Raja Persia Itu diberikan julukan Raja Soleh Raja yang sangat Soleh Artinya sangat baik Kata yang mengumpulkan Yang sedang menunggu ini Utusan Umar B'laliyah Waktu saya lagi menunggu Dikumpulin upeti tersebut Tiba-tiba Dia bilang Saya mendengar Ada suara Al-Quran Di tengah-tengah Istananya Kaisar ini Tapi samar-samar Cuma saya tahu Itu Al-Quran Mungkin kalau Biasa dengar Al-Quran Walaupun Darak jauh Biasanya kita tahu Oh ini suara Al-Quran Dia bilang Saya dengar suara itu Lalu kemudian Saya telusurin suara itu Gang demi gang Turun tangga Sampai saya dapatkan Suara itu Ternyata ada Di bawah istananya Kaisar Romawi ini Dan di sana Ternyata Di bawah Istananya Kaisar ini Ada penjara-penjara Khusus Untuk orang-orang Tertentu Dan di situ Ada satu orang Yang buta matanya Sedang Mengaduk Adonan roti Sambil mengaji Putusan Umul Aziz Bilang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dia jawab Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Putusan Umul Aziz Kaget Kenapa ada orang Islam Di sini Yang diberikan salam Juga yang buta matanya Juga kaget Belum pernah Ada yang memberikan salam Kepada dia Sudah lama ini Sudah tahunan Lalu Utusan Umul Aziz Bertanya Siapa anda ini Kata dia Saya salah satu Mujahid Yang diutus oleh Khalifah Muslim Umawi Yang saya dikirim Kesini Sepuluh tahun lalu Kemudian Kami semua tertawan Tertangkap Teman-teman saya Semua dibunuh Dan saya sendiri Yang tidak dibunuh Lalu mata saya Dibutahkan Kemudian Saya dipenjara Di sini Di bawah istana ini Kerja saya Cuma disuruh Adunan Roti ini Daripada saya tunggu kosong Saya sambil mengaji Utusan Umul Aziz Waktu dengar itu Nangis Ada muslim disiksa oleh Kaisar Tidak maksud Dia akal Dia berdiri Dia bilang Baiklah saudaraku Tunggu sebentar Urusanmu Sebentar lagi Selesai Cuma begitu saja Dia keluar Lalu ketemu sama Kaisar Dia tidak senyum sama sekali Kaisar sudah mulai Bingung Ada apa ini Sebenarnya Lalu pulanglah Orang ini Membawa upoti Ke Damascus Ibu kota Syria Waktu itu ibu kotanya Dinasti Umawiyah Pas tiba di Damascus Umar Mualiz mengatakan Sudah selesai Urusan dengan Kaisar Kata Kutusannya Umar ini Iya Sudah selesai Tapi ada berita Lebih penting daripada Upoti ini Amir Muminin Kata Umar apa itu Kata orang yang tadi ini Yang datang dari Istana Kaisar Mengatakan Anda tahu Amir Muminin Tadi waktu saya lagi Nunggu Upoti ini Saya dengar ada suara Tilawal Quran Di tengah-tengah Istananya Kaisar Lalu saya terusurin Suara itu Lorong demi lorong Tangga demi tangga Sampai saya turun ke bawah Dan saya temukan Di bawah itu ada Seorang mujahid Yang dikirim Sepuluh tahun lalu Untuk menyerang Wilayah Romawi Semua teman-temannya Dibunuh Kecuali dia Dan matanya dibutakan Dan sekarang Dijadikan sebagai Buddha Untuk mengaduk Adonan roti Umar bin Abdul Aziz Dari singa sanahnya Turun ke bawah Duduk ke lantai Lalu menangis Dan berkata Ya gulam Sekretaris yang dipanggil Tulis sekarang Dari Amir Muminin Muminin Kepada anjingnya Romawi Kalau kau tidak Minta maaf Kepada Muslim Yang telah dibutakan Matanya Oleh pasukanmu Di bawah istanamu Dan engkau Menggunakan Atau memberikan Kepada dia Jubahmu yang terbaik Pakaiannya Raja yang terbaik Kaisar Lalu kau utus Dia kepadaku Maka aku akan Utus pasukan Yang awalnya Di tempat kamu Ujungnya di tempat saya Artinya Sangking banyaknya Dia mengirim pasukan Awal pasukan Di tempat kamu Ujungnya di tempat saya Bawa sekarang Surat saya ini Baru balik Bawa jizia Kembali lagi ke Wilayah Romawi Pas tiba di Wilayah Romawi Kaisarnya kaget Kenapa kau kembali Dia bilang Ini ada surat Dari Amir Muminin Waktu dibaca Kaget Kaisar ini Dia bilang Sama penasihatnya Mana ini orang Muslim Yang dibutain matanya Saya tidak pernah tahu Ternyata Memang Kaisar ini Orang baru Ini dari Kaisar Yang sebelumnya Disiksa Dan dia tidak pernah tahu Di bawah itu ada penjara Dikeluarkan ternyata betul Lalu dia pun Melepaskan jubahnya Dipakikan ke Badannya orang Muslim ini Kemudian diberikan Wangi-wangian Lalu disampaikan Minta maaf kepada Umat bin Laden Untuk diberikan ke sana Seperti permintaan Umat bin Laden Sebagai raja Waktu itu Tidak lama kemudian Untuk mereka sudah Mau keluar Ternyata Kaisar menangis Lalu bertanya Utusan Umat bin Laden Kenapa anda menangis Dia bilang Telah sampai kepada Saya berita Raja soleh meninggal dunia Umat bin Laden Raja kalian Meninggal dunia Dia menangis Karena dia merasa Kehilangan Ada raja soleh Ada raja yang dia Hormatin Dan dia kagumin Kaisar kagum dengan dia Lalu si utusan Umat bin Laden Mengatakan Apakah anda akan Tetap mengizinkan kami Pergi setelah raja soleh Meninggal Dia bilang Saya tidak mungkin Mentaati raja soleh Selama dia hidup Lalu saya Melanggarnya pada saat Dia meninggal Pulanglah Dan tetap bawa Apa yang dia minta ini Pulanglah Dua orang Muslim ini Dalam kondisi mulia Selamat menikmati